Sebenarnya ciri-ciri kulit yang sehat itu seperti apa sih dok? Yang paling kelihatan adalah ketika tanda-tanda penuaan dini itu muncul Kayak kulit-kulit yang bersepulama atau bertekstur seperti kayak proses pengelompasan gitu Tapi itu terjadi setiap hari, itu adalah salah satu tanda kulit kita tidak sehat Atau penuaan dini itu sedang terjadi di kita Jangan terlambat menggunakan serum atau eye cream Jangan menunggu dia sudah ada dulu perutannya, baru kita pakai Nah dok, kalau untuk bisa mendapatkan kulit glowing nih dok Artinya gimana? Stigma tentang cantik atau harus putih itu harus kita patah-patah kesetan Karena cantik itu tidak harus putih Tapi cantik itu adalah kulit yang sehat Meskipun face fabricnya gelap tapi tetap bisa berkilau, bercahaya, natural Seperti cerah alami aja Jadi tidak harus terpatokan, harus putih, putih, putih Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifa di Bincang Kecantikan Tribuners hari ini masih seperti biasa dengan tema kita yaitu tentang kecantikan Kalau sudah berbicara dan membahas tentang kecantikan, rasanya wanita Indonesia siapa sih yang gak pengen punya kulit wajah cantik, mulus, sehat dan tentunya glowing ya Tribuners Nah hari ini saya sudah hadirkan narasumber walaupun ini dokter saya ini tidak bisa datang langsung Tapi ini tidak menutup kemungkinan dan tidak membatasi kita untuk berbincang hari ini Nah hari ini saya sudah kedatangan dokter Sari dari Ella Skincare Halo dokter Oke oke, sorry Halo, selamat pagi, semuanya Dokter Sari dari Ella Skincare Nah Tribuners siapa sih yang gak tau tentang Ella Skincare Hari ini salah satu klinik kecantikan yang tentunya hit juga di Bandar Lampung Dan hari ini pokoknya kalau hari ini dokter Sari gak bisa datang langsung ke studio gitu ya Kita next, mungkin bulan depan kita bakal ngobrol dengan dokter Sari secara live ya Tribuners ya Dokter Sari gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Oke Dok, hari ini kita bakalan menemani Tribuners nih dok Selama kurang lebih 25-30 menit ke depan Dengan dokter Sari tentunya dari Ella Skincare Yang hari ini kita akan membahas tentang Korean Fire and Ice Light Treatment atau Terapi ya dok Bener ya dok? Iya, betul Nah sebelum kita masuk ke bahasannya nih Tribuners Nah aku pengen kasih tau dan announce juga dengan Tribuners yang sedang nonton Ini bahwasannya jangan sampai di skip ya dok ya Karena kita di awal sudah announce bahwasannya Ella Skincare itu membelikan promo nih buat Tribuners yang lagi nonton Audiens yang lagi nonton Ini ada dua tipe promo Jadi promo untuk yang belum pernah treatment di Ella Skincare dan promo yang sudah pernah treatment di Ella Skincare Jadi kalau untuk Tribuners yang sudah pernah treatment di Ella Skincare itu Tribuners dapat potongan 20% Nah kalau Tribuners yang belum pernah untuk treatment sama sekali silahkan treatment karena Tribuners mendapatkan diskon sebesar 100 ribu Jadi kalau Tribuners pilih treatment yang harganya 129 ribu Tribuners di diskon 100 ribu Jadi cuma perlu bayar 29 ribu aja Tribuners Dan ini tuh berlaku no limit ya Bisa untuk sebanyak-banyaknya mungkin batas kuota 50 orangan ya dok ya bener ya Iya betul Oke Nah ini banyak sekali saya yang ngomong Oke sekarang waktunya giliran dokter Sari untuk yang menyapa Tribuners di rumah dan juga membuka untuk bincang kecantikan kita hari ini Mungkin boleh siapa dulu Tribuners di rumah dok? Halo semuanya Tribuners Lampung Selamat bergabung Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini Bisa diterima dan bisa dijadikan pelajaran kita bersama untuk tahu kulit yang sehat itu seperti apa Seperti itu ya Oke Langsung masuk Masak nih kan dia gue Langsung masuk nih dok kebahasan Dok mungkin banyak banget nih Tribuners di rumah dan bahkan aku sendiri pun Itu masih belum tahu sebenarnya ciri-ciri kulit yang sehat itu seperti apa sih dok? Ciri-ciri kulit yang sehat sebenarnya gampang sekali kita lihat itu bisa dari ketika kita bangun tidur Ketika kita bangun tidur kulit kita kalau kelihatan lebih plam Kemudian lembab Tidak berminyak yang berlebihan atau tidak kering Itu bisa dikatakan kulit kita sehat seperti itu Jadi kulit yang sehat itu yang kelembabannya terjaga Tapi bukan berminyak ya Bukan berminyak yang berlebihan Kadang ada yang glowingnya ekstra banget Tapi sebenarnya dia Kadar minyaknya berlebihan Itu akan mengurangi banget Kesehatan kulit kita sebenarnya Kemudian kulit yang kelihatan terampi Bukan yang Apa ya ibaratnya kayak Ada ketan halusnya Atau muncul ada-tanda penuaan dini Sudah muncul di usia-usia 30 tahun ke bawah Seperti itu Karena kan sekarang Radikal bebas Zaman sekarang pola hidup juga Tidak terlalu baik ya Jump food dan lain-lain itu mempengaruhi Timbulnya penuaan dini Di usia-usia Yang harusnya belum Seperti itu Jadi ternyata memang Kulit yang sehat itu Bisa kita lihat Setelah kita bangun tidur ya dok ya Cara mudahnya seperti itu Sebenarnya memang kita harus Lakukan analisa ya Bisa di analisa di klinik Dengan dokter Untuk melihat kadar air Kadar kolagen Seperti itu Tapi gampangnya Kita bisa lihat Ketika kita bangun tidur Berkerja Kulit kita Kita yang seperti apa sih Gitu Kalau misalnya terlalu berminyak Berarti dia Oily sekali Itu harus dikurangi Kelenjar minyaknya Sekresi kelenjar minyaknya Tapi kalau misalnya Terlalu Nge-crack Bahasa sekarang ya Terlalu kering Ada kulit-kulit yang Melupas Itu berarti harus dirembapkan kulitnya Seperti itu Tapi kalau yang sehat Ya dia Cerah berkilau Cerahnya cerah alami Seperti itu Oke Nah kalau kebalikannya dok Gimana sih cara kita Untuk mengetahui kulit kita Tuh gak sehat gitu Baik itu dari dalam Ataupun dari luarnya dok Karena kan yang biasanya Yang kita tahu tuh Kulit yang gak sehat itu Dari luar doang tuh dok Kelihatan kan Tapi kalau dari dalam Dan dari luarnya Gimana sih dok sebenarnya Kalau dari dalam Harusnya kita bertanya Kepada diri kita sendiri Sudah kan kita minum air yang cukup Kemudian Makanan kita seperti apa Sudah high fiber atau belum Kemudian Yang paling kelihatan Adalah ketika Tanda-tanda penuaan dini itu muncul Kayak kulit-kulit yang Bersekuama atau bertekstur Seperti Kayak Proses pengelupasan gitu Tapi itu terjadi setiap hari Itu adalah salah satu Tanda kulit kita Tidak sehat Atau penuaan dini itu Sedang terjadi di kita Seperti itu Terus Kulit yang sensitif Mudah melah Yang sebenarnya Kalau kita beraktifitas Agak ekstrim Seperti olahraga Itu kulit merah itu Adalah Hal yang normal Tapi ketika kita Tidak kita berlebihan Kulit kita seperti Gampang merah Itu juga Salah satu tanda Skin barrier kita Sedang rusak Seperti itu Oke Jadi memang ada Beberapa ciri Yang bisa kita kenali Juga ya dok ya Dan sebenarnya Trinitas juga harus Bisa pekat terhadap Kondisi kulit Gitu Nah ngomong-ngomong Masalah kondisi kulit Gimana sih dok Pastikan Cewek-cewek Semua tuh pengen ya dok Dapat kulit tuh Yang bagus Bersinar Pelampis Seperti yang dokter bilang Tadi kan Itu gimana sih dok Kalau kita bahas Secara perawatan Skincare dulu deh Yang benar Untuk tanya Untuk bisa mendapatkan Kulit sehat Sebenarnya Poinnya ada tiga Kalau mau mendapatkan Kulit sehat Yang pertama Skincare Skincare-nya yang tepat Harus yang tepat Sesuai dengan Jenis kulitnya Sesuai dengan Usianya Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Treatment Untuk maintenance Kalau kulit kita Sudah bagus Bukan berarti kita Tidak perlu merawatnya Karena Kelembapan kulit kita Bisa berkurang Seiring bertambahnya Usia Seperti itu Yang kedua Kembali lagi ke Kebiasaan Sehari-hari kita Yaitu Pola hidup Pola hidup Bisa dilihat dari Makanan yang kita Makan sehari-hari Kemudian Pola stressnya Bagaimana manajemen stress Kemudian Sama pola tidur Seperti itu Oke Jadi Memang bisa Kita lihat dari Tiga Ciri tadi ya dok Dan tiga cara tadi ya Berarti dari pola Skincare Pola kehidupan Aktivitas Dan pola tidur Tadi ya dok ya Oke Iya Pola tidur itu Berpengaruh sekali Berpengaruh sekali ya dok Nah kalau untuk Yang Apa namanya Runtutan pemakaian Skincare yang baik Itu sebenarnya seperti apa sih dok Runtutan untuk Pemakaian Skincare Kebanyakan yang salah Adalah Penggunaan Cleanser Atau sabun cuci muka Kalau untuk Penggunaan sabun cuci muka Itu Sebaiknya dilakukan Sehari dua kali saja Baik Pagi Malam hari Sebelum kita tidur Menggunakan skin care Terkadang Kita menggunakannya Lebih dari dua kali Kalau siang mandi Kita cuci muka Kalau sore mandi Kita cuci muka lagi Nanti mau pakai skin care Cuci muka lagi Itu salah Karena Cuci muka yang berlebihan Itu akan meningkatkan pH kulit kita Sehingga kulit kita Jadi kering sekali Seperti itu Yang pertama Untuk cuci mukanya Kemudian yang kedua Seperti yang sudah Saya sampaikan tadi Bahwa Setelah cuci muka Pasti kulit kita Mengalami Kenaikan pH Nah Kita akan menggunakan Skin toner Atau toner Untuk membalikan pH kulit kita Supaya Kulit kita siap Untuk menerima produk berikutnya Karena kalau kulit kita Terlalu kering pH-nya naik Itu akan Menghambat Proses penyelapan produk berikutnya Seperti itu Yang kemudian Kedua adalah Serum Setelah serum Bisa digunakan Nosturizer Kemudian Kalau pagi Gunakan sunscreen Kalau malam Langsung digunakan Krim malamnya Oke Jadi memang Runtutannya Itu harus Sebenarnya Dari runtutan Dan juga Cara pemakaiannya Itu juga Berpengaruh banget ya Dok Untuk kondisi kulit kita Nah Tribuners Ya betul Itu tadi Yang Sudah kita bahas ya Sedikit banyaknya Tentang Dari Mendapatkan Kulit yang sehat Seperti apa sih Dan juga Cara pemakaian Skincare yang benar Seperti apa Oke kita masuk Ke case lain nih dok Ada case yang dokter bilang Tadi penuaan didingi Seperti Contohnya itu Mulai timbulnya Bintik hitam Seperti Apa dok Bintik hitam Pigmentasi Nah pigmentasi Itu kan ada yang bilang Bahwasannya Lagi trend-trendnya Freckless loh dok Nah jadi itu Gimana tuh dok Itu beneran Freckless yang baik Atau memang Itu ternyata Penuaan didingi Yang kita tuh gak tau Gitu Sebenarnya Freckless itu Adalah flag Kalau dalam bahasa Pedisnya Itu flag yang ada Di kulit superficial Atau yang biasa Kita sebut Evelit Itu Salah satunya Adalah tanda-tanda Penuaan didingi Salah satunya Tapi Bukan berarti Kalau misalkan Keluar Freckless Di usia 40 tahun Apa namanya Dia jadi penuaan Gini Tidak Karena memang usia Kita mulai Regenerasi Selnya Lemah Itu di atas 35 tahun Salah satu Kebiasaan Yang paling Sering Membuat Freckless itu Keluar Adalah Terlambat Menggunakan Sunscreen Seperti itu Terlambat Menggunakan Sunscreen Misalkan Sebenarnya Untuk Di lingkungan Kita yang sekarang Penggunaan Sunscreen itu Bisa dimulai Dari Kita balita Sudah ada ya Sekarang Sunscreen Sunscreen baby Itu harusnya Sudah mulai Digunakan Tapi Beberapa Dari kita Beberapa aja Yang baru Aware Tentang Sunscreen itu Di usia-usia 25 tahun Ke atas Itulah yang Menyebabkan Freckless itu Muncul Sejak Usia 19 tahun Kalau sekarang Sudah ada ya Ya 19 tahun Ada Seperti Sebenarnya Itu adalah Penyakit kulit Hiperpigmentasi Yang kita Bilang Flag Evalid Namanya Kalau di Mendisnya ya Itu Flag yang Yang letaknya Di Supervisial Seperti Nah Berbicara Masalah Flag hitam Dan juga Freckless Ini Yang mungkin Orang Menganggapnya Ini sebagai Freckless Dan trend Kekinian Ya dok Karena baru-baru Ini tuh Booming Banget Makeup Makeup Banyak Yang Buat Tema Freckless Dan Sebagainya Dan Ternyata Ini tuh Sebenarnya Memang flag hitam Ya dok Memang flag hitam Dan memang Ini disebabkan Karena Beberapa Perbesalahan kulit Tadi Tribunar Nah dok Kalau berbicara Masalah Tema kita Yaitu Kulit Kencang Karena kan Ada beberapa Mungkin aku sendiri Merasakan bahwasannya Wah kok kulit aku Udah gak kencang lagi ya Kok udah kendur Padahal Ini belum tua Belum memasuki Umur 30an Nah itu faktornya Apa sih dok Yang paling berpengaruh Kalau sekarang Adalah Lifestyle Sama Kebiasaan Aja sih Kebiasaan Sehari-hari Kalau Kadang ada Persepsi Tentang Skincare Skincare itu Digunakan Sebagai Perawatan kulit Bukan untuk Penyebuhan Suatu Permasalahan Misalkan Seperti Yang kita bahas Sebelumnya Adalah Flag ya Flag itu kan ada Beberapa jenisnya Kalau sudah munculnya Freakless Digunakan Skincare Bisa memudar Tapi Kalau misalnya Dia mewas Nah itu harus Pengobatan Seperti itu Jadi Kulit kendur Pun sama Kalau misalnya Kita perawatnya Sejak ini Kita tahu Perawatan yang tepat Skincare yang tepat Tidak akan terjadi Kulit kendur Ini Dan kalau Misalkan Kita Pola hidupnya Jadi Tadi baik Makan High fiber Kemudian Tidur Cukup Stress Nya Regimen Stressnya Buku Terus Sama Melahraga Tidak akan muncul Seperti yang kita Takutkan Yang kulit kendur Biasanya Yang paling terlihat Itu di area Kelopak mata Oke Kelopak mata Ya dok ya Iya Yang paling Pertama Kalau misalnya Kita melihat Ada tanda-tanda Terjadi penulaan Dini Itu di area Kelopak mata Karena disitu Mukasanya agak tipis Kalau kelembapannya Kurang Dia lama-lama Akan turun Sehingga Nanti dia akan Membentuk Kerutan halus Seperti itu Nanti baru Lama-lama Saging Dia akan turun Seperti itu Nah Kalau Jadi Kalau misalnya Gimana kak Kalau untuk pengukurannya Sendiri bisa gak sih dok Diukur Kayak misalkan kita Ngukur nih kulit kita Kayak gini Oh ternyata ini udah Kendur banget ya Gitu Bisa gak sih dok Ngukur kayak gitu Atau memang kita tuh Harus melakukan Konsultasi dokter dulu Untuk bisa Mengukur Kayak gitu dok Sebenarnya Kalau Mau mengukur Kulit kita Udah Kendur Atau belum Itu harus Pakai skin Analyze ya Cuman kalau misalnya Kita Kulit kita Agak lumayan Kembalinya Lambat Itu berarti Kulit kita Kurang lembab Seperti itu aja Cara mudahnya Cara mudahnya Makanya saya bilang Paling terlihat Di area Bawah Kelopak mata Atau di area Kelopak mata Kadang kalau misalnya Kita Cubit sedikit Gini Kemudian dia Kembalinya Agak lama Itu bisa Kelembabannya 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 Kurang Seperti itu Karena disitu Mukosanya tipis Sekali Jadi Kalau penuaan Dini Paling Paling Gampang Kelihatan Di bawah Di bawah Area mata Kalau Kalau Bisa Saging Turun Nah dok Ada Tidak Treatment Khusus Ataupun Cara Yang bisa Kita Lakukan Untuk Bisa Menghindari Terkenanya Apa Namanya Pengerimputan Dini Ataupun Kulit kita Jadi Tidak Kencang Penggunaan Skincare Yang tepat Kalau Misalkan Untuk Di bawah Mata Jangan Terlambat Menggunakan Serum Atau Eye Cream Jangan Menunggu Dia Sudah Ada Dulu Kerutannya Baru Kita Pakai Kalau Bisa Sebelum Ada Kerutannya Kita Harus Jaga Dulu Makanya Yang saya Bilang Tadi Kalau Kulitnya Sudah Bagus Bukan Berarti Dia Tidak Akan Mengalami Penuaan Karena Usia Kita Kan Semakin Bertambah Radikal Bebas Di Sekitar Kita Juga Banyak Sehingga Penggunaan Skincare Kadang-kadang Kalau Misalnya Orang Usia Agak Takut Kalau Anak Usia 20 Tahun Pakai Skincare Sebenarnya Itu Sudah Harus Banyak Cuma Skincare Yang Sesuaikan Dengan Usianya Dan Kondisi Kulitnya Seperti Oke Nah Dok Kalau Untuk Bisa Mendapatkan Kulit Glowing Caranya Gimana Prinsipnya Sama Kalau Kulit Glowing Glowing Itu Dari Dalam Kalau Kelembapan Kulit Kita Kurang Kalau Lagi Kita Menurun Mau Kita Kasih Krim Bertumpuk Berlayer Yang Gak 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 Balik Lagi Skin Barrier Kulit Kita Kalau Skin Barrier Kulit Kita Kolagen Kulit 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 Kelombapannya Bagus Kadar Airnya Cukup Pasti Akan Glowing Ketika Dipakain Apa Apa Ya Jadinya Tetap Bagus Kulit Jadi Memang Harus Dirawat Di Treatment Penggunaan Skincare Nggak Cukup Sebenarnya Kalau Untuk Kulit Glowing Jadi Memang Penggunaan Skincare Aja Itu Glowing Se-glowing Artis-artis Korea Ya dok Ya Jadi Memang Ada Treatment Nah Kalau Di Elaskin Care Sendiri Dok Seperti Tema Yang Kita Bahas Hari Ini Itu Bisa Dijelas Dijelasan Nggak Dok Korean Fire Ya dok Ya Atau Ice Light Itu Apa Si dok Treatment Apa Sebenarnya Ini Termasuk Treatment Baru Di Elaskin Care Kita Sudah Launching Sekitar 2 Bulan Yang Lalu Treatment Ini Ditujukan Untuk Pasien Pasien Yang Memang Kulitnya Merasa Sudah Sudah Kering Atau Skin Bariatnya Agak Nggak Oke Kalau Misalkan Korean Fire Ini Ada 3 Treatment Yang Digabungkan Jadi Satu Yaitu Ada Yang Pertama Fire Peel Peel Peeling Terus Kemudian Ada Teknologi IPPL Atau IPL Kemudian Ada Snowgel Masing-masing Punya Manfaat Sendiri Tapi Pada Akhirnya Memang Dia Akan Dibentuk Skin Barrier Yang Bagus Sehingga Bisa Glowing Tapi Tidak Berlebihan Oke Balik Lagi Bagaimana Cara Kita Merawat Di Rumah Seperti Itu Bener Jadi Memang Kalau kulit Kita Mau Bagus Kulit Kita Mau Sehat Dan Kulit Kita Mau Glowing Kencang Itu Tadi Tadi Tidak 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 Bisa Melakukannya Sekali Aja Itu Sama Si Dok Tidak Hanya Treatment Mungkin Tapi Dari Cara Pemakaian Skincare Tidak Bisa Cuma Sekali Dan Kita Berharap Hasilnya Langsung Glowing Langsung Maksimal Gitu Gak Bisa Jadi Dimana Bisa Treatment Itu Harus Dilakukan Secara Berulang Untuk Bisa Mendapatkan Hasil Yang Lebih Maksimal Nah Dok Kalau Untuk Setelah Kita Treatment Ada Gak Pantangan Kita Untuk Gak Boleh Pake Skincare Ini Dulu Gitu After Treatment Itu Ada Gak Pantangan Untuk Menggunakan Skincare Untuk After Treatment Ada Tidak Boleh Menggunakan Krim Malam Atau Skincare Malam Dulu Karena Pada Treatment Ini Korean Fire Sudah Saya Jelaskan Tadi Bahwa Salah Satunya Ada Fire Peel Yaitu Peeling Sama Dengan Mengeksfoliasi Kulit Mati Jadi Dia Sudah Ada Eksfoliasinya Sebaiknya Diistirahatkan Dulu Kemudian Besok Malam Baru Dinutrisi Dengan Krim Malam Kemudian Kalau Ini Abis Di Peeling Tetap Penggunaan Sunscreen Harus Di Pertebal Lagi Gitu Oke Nah Dok Kita Berbicara Lagi Tentang Tadi Korean Fire Dan Ice Light Treatment Ada Tidak Treatment Treatment Yang Hampir Sama Seperti Treatment Ini Gitu Yang Hampir Sebenarnya Pada Dasarnya Kalau Mau Satuan Bisa Ya Karena Ini Memang Penggabung Treatment Jadi Kalau Misalkan Ingin IPL Saja Hasilnya Akan Sama Seperti Seperti Korean Fire Hanya Bedanya Kalau IPL Biasa Tidak Ada Exploriasinya Sehingga Ya Udah Cerah Aja Gitu Kalau Yang Ini Karena Tadi Ada Fire Peel Nya Fire Peel Sendiri Itu Bisa Meningkatkan Kadar Air Untuk Menggantikan Sel kulit Mati Dengan Sel kulit Yang Baru Sehingga Meningkatkan Air Yang Lebih Banyak Jadi Bikin Blowing Bedanya Disitu Kemudian Ada Yang Saya Sebutkan Tadi Snow Gel Snow Gel Itu Isinya Ada Copper Peptide Kemudian Ada Tentafil Sama Centella Asiatica Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Centella Asiatica Memiliki Efek Shooting Dan Calming Jadi Kulit Kita Jadi Lebih Moist Jadi Lebih Kelihatan Plum Seperti Itu Dari Si Snow Gel Nanti Enak Balak Treatment Snow Gel Diaplikasikan Menggunakan Snowball Jadi Rasanya Dingin Makanya Namanya Ice And Fire Makanya Kenapa Namanya Ice Light Treatment Karena Memang Ada Sensasi Dingin Kalau Fire Tadi Gimana Secara Tindakan Sendiri Ini Kalau Fire Membawa Namanya Mungkin Orang Baru Ngeliat Takut Diapain Pakai Api Tapi Sebenarnya Diapain Si Dok Fire Itu Fire Peel Peeling Dioleskan Serum Peeling Memang Rasanya Agak Sedikit Panas Dan Cikit Seperti Peeling Pada Umumnya Cuma Kalau Fire Peel Peeling Peeling Supervisial Jadi Tidak Yang Sampai Ngelopek Kan Ada Peeling Peeling Yang Ada Di Peeling Bikin Kulit Kita Melupas Kalau Yang Ini Memang Dia Supervisial Peeling Sehingga Kuritnya Lembab Aja Tidak Ada Dondolong Sama Sali Tidak Ada Proses Pemelupasan Meskipun Rasanya Agak Panas Dia Tidak Ada Kemerahan Setelah Treatment Berarti Memang Treatment Peeling Ini Tidak Yang Seperti Mengelopek Dan Merah Terus Ada Jangka Waktu Penyembuhan Gitu Enggak Ya Dok Langsung Bisa Kita Beraktifitas Seperti Biasa Berarti Kalau Misalkan Tribunas Di rumah Itu Mau Ambil Yang Korean Fire Itu Bisa Dok Secara Terpisah Dari Ice Light Ini Atau Memang Rekomendasi Dan Bagusnya Digabungkan Lebih Baik Digabungkan Karena Kalau Superficial Peel Ketemu Dengan IPPL Yang Memiliki Gelombang Untuk Gelombang Tertentu Untuk Sampai Ketujuan Target Kita Itu Hasilnya Jauh Lebih Baik Daripada Peelingnya Sendiri Kalau Peelingnya Sendiri Ya Udah Habis Diekskoliasi Sudah Sel kulit mati Kita Terangkat Tapi Jadi Tidak Ada Mutri Atau Gelombang Yang Masuk Sehingga Apa Yang Kita Tujuh Tidak Tercapai Seperti itu Oke Nah Tribuners Itulah Kita Sudah Ngobrol Banget Ini Lumayan Cukup Panjang Obrolan Kita Dengan Dokter Sari Terkait Dengan Gimana Cara Untuk Bisa Mendapatkan Kulit Wajah Yang Sehat Selain Sehat Kalau Mau Tambahan Bonus Kencang Dan Glowing Itu Tadi Di Elastincare Itu Ada Treatment Korean Fire Dan Ice Light Treatment Ataupun Terapi Yang Itu Bisa Jadi Rekomendasi Glowing Kencang Dan Juga Sehat Pastinya Ya Dok Nah Dan Disini Aku mau Himbau Buat Tribuners Bawasannya Di Elastincare Ini Buat Tribuners Yang Lagi Nonton Jangan Lupa Untuk Capture Webinar Ini Dan Mungkin Bisa Tunjukkan Ke Admin Atau Tag Di Social Media Elastincare Juga Bisa Dok Ya Boleh Nanti Di Tag Di Elastincare Official Lampung Nanti Kita Akan Hubungi Atau Nanti Langsung Datang Saja Tunjukkan Screenshot Ke CS Nah Itu Tribuners Jadi Tribuners Bisa Langsung Screenshot Tanda Bahwa Tribuners Nonton Webinar Kita Hari Ini Bersama Elastincare Dan Langsung Aja Hubungi Ke CS Ataupun Tribuners Bisa Langsung Aja Upload Ke Instagram Jangan Lupa Tag Tribun Lampung Dan Elastincare Lampung Yang Cabang Lampung Bisa Mendapatkan Diskon Tadi Tribuners Jadi Diskon Pulang Lagi Diskon Ada 20% Untuk Tribuners Yang Sudah Pernah Treatment DLS Skincare Dan Yang Belum Pernah Sama Sekali Treatment DLS Skincare Itu Mendapatkan Diskon 100 Ribu Gitu Mungkin Dokter Sari Ada Closing Statement Dan Kata-kata Yang Pengen Dokter Sampaikan Untuk Tribuners Di Rumah Terkait Dengan Treatment Hari Ini Yang Kita Bahas Dari Tadi Kita Membahas Tentang Kulit Sehat Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Stigma Tentang Cantik Atau Harus Putih Harus Kita Patah Karena Cantik Itu Tidak Harus Putih Tapi Cantik Itu Kulit Yang Sehat Meskipun Fizz Patrick Gelap Tetap Bisa Berkilau Bercahaya Natural Seperti Cerah Cerah Alami Aja Jadi Tidak Harus Terpatokan Harus Putih Putih Kalau Dalam Klinik Diusahakan Untuk Menyampaikan Bahwa Saya ingin Mulit kita Sehat Tapi Cerah Natural Dan Glowy Seperti Itu Oke Jadi Seperti Itu Tribuners Terima Kasih Banyak Dokter Sari Sudah Mau Meluangkan Waktunya Di Tengah Kesibukan Tindakan Di Treatment Mungkin Banyak Sekali Pasien Yang Hari ini Datang Ke L Skincare Tapi Dokter Sari Luar Biasa Tribuners Walaupun Beliau Tidak Bisa Datang Langsung Ke Studio Tapi Sudah Meluangkan Waktunya Melalui Zoom Terima Kasih Terima ounded Thank you Know nan وں же Oh Oh Nah Itulah Tribuners Bincang Kecantikan Bersama Dengan Saeko Nawa Syaiva Dan Tentunya Hari Dengan Harus Sumber Saya Dokter Sari dari Elas Skincare Terima Kasih Dan Sampai jumpa